Harga bahan bakar minyak atau BBM resmi naik pada 3 September 2022. Pemerintah menaikkan harga BBM karena subsidi dialihkan untuk masyarakat kurang mampu melalui bantuan sosial lainnya. Harga perta light yang awalnya Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter. Kemudian BBM jenis solar subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter dan perta max dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter. Akibat dari kenaikan harga BBM ini sejumlah sektor mulai mengalami kenaikan harga. Pengamat energi sekaligus Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform Fabi Tumiwa mengatakan dampak secara langsung yang dialami masyarakat diantaranya meningkatnya tarif transportasi dan logistik. Salah satu penyedia layanan ojek online, Gojek, bahkan sudah memberi sinyal akan melakukan penyesuaian harga imbas kenaikan harga BBM. Harga tiket bus antar kota dan antar provinsi juga kini meroket menyusul diumumkannya harga jual BBM yang naik. Pemilik PO Sumber Alam, Antoni Stebenham Bali, mengunggapkan pihaknya telah melakukan penyesuaian tarif alias telah naik 15 persen. Angkutan umum jenis angkot juga sudah mengalami kenaikan di sebagian besar daerah di Indonesia. Salah satunya di Bogor, tarif angkot naik sebesar Rp1.500. Tak hanya itu, modal transportasi jenis kereta juga dikabarkan berencana menaikkan tarif. Meski begitu, tarif yang dinaikkan adalah untuk kelas eksekutif. Terima kasih telah menonton!